Intro Gubernur Maluku Murad Ismail menghadiri rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin di awal lantai 7 kantor Gubernur Maluku, Rabu 13 Oktober 2021. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Muhammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia, serta Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki. Selain itu hadir juga 21 pejabat daerah di antaranya ialah Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bupati Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Bupati Seram Bagian Timur, dan Bupati Maluku Tenggara. Kunjungan kerja Wakil Presiden beserta rombongan di kota Ambon Provinsi Maluku guna membahas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim di lima kabupaten di Maluku yang menjadi sasaran prioritas di tahun 2021. Dalam rapat terbatas tersebut, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menjelaskan bahwa anggaran bukanlah isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrim. Dirinya menambahkan anggaran pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrim, jumlahnya cukup besar, mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten. Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrim bukan soal anggaran. Selain itu juga secara tegas Wakil Presiden mengatakan bahwa tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrim tersebut, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrim yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tahun 2021 tersebut. Oleh karena itu, Wakil Presiden mengarahkan agar konvergensi program harus dilakukan dengan segera. Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrim, mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak. Sebagaimana arahan Presiden yang telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrim sebagai prioritas pemerintah dengan target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim sampai 0% pada tahun 2024, maka mulai pada tahun 2021 telah ditetapkan 35 kabupaten kota prioritas di provinsi, yang khusus untuk provinsi Maluku ialah ditetapkan 5 kabupaten prioritas, yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Seram Bagian Timur. Pemilihan 5 kabupaten prioritas di Maluku tersebut serta seluruh 35 kabupaten prioritas secara nasional pada tahun 2021 ini didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrim, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrim di wilayah tersebut. Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku dan para bupati atas upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini, terutama beberapa program yang telah dilaksanakan, seperti program Rumah Basudara Sejahtera dan Manggurebe Bangun Desa, maupun program inovasi lainnya. Secara khusus, Wakil Presiden mengatakan bahwa dalam tahun 2021, yang tinggal kurang 3 bulan lagi, akan disiapkan bantuan tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrim di 5 kabupaten prioritas di Maluku dengan menggunakan data yang tersedia. Untuk program khusus di sisa waktu tahun 2021 ini, pemerintah akan menggunakan program yang telah ada, yaitu program Sembako dan BLT Desa, untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrim di 5 kabupaten prioritas ini. Penanganan kemiskinan ekstrim kemudian 2021, di sekitar kongsi di malu ini, serta kongsi di pemerintah, kongsi dan kepadanya, rapat hari ini merupakan selanjutnya, danilah bahas yang pernah saya adakan, tugas kita selesai tugas pemerintah, terima kasih telah. Terima kasih. 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 memperolehkan untuk 4 proses pemulangan kemiskinan ekstrim di lima kapasitas. Kita ketahui bahwa kita memang masih pemerintah kemiskinan. Bisa kita sepuluh pemerintah-pemerintah yang perlu menikmati. Kita untuk kemiskinan ini kita harapkan di tahun 2020 sudah berlaku. Tapi yang kita prioritaskan adalah penumpulangan kemiskinan ekstrimnya. Kita harapkan di tahun 2020 sudah berlaku. Untuk tahun 2021 ini kita prioritaskan seputar 2 juta. Nah, 20% dari jumlah kemiskinan ekstrim yang jumlahnya itu 4% dari jumlah kemiskinan atau 10 juta lebih. Jadi kita bagi pemerintahnya di bulan 2021 sudah berlaku. Di bulan 2021 sudah targetkan keusahaan keusahaan sekitar 2 juta. Kita bagi ke 7 provinsi, masing-masing 5 keupaten, malupun juga 5 keupaten. Jadi sejujurnya itu tersebar di 312 pemerintah. Itu ya. Karena itu kita ada 2 program yang kita kembangkan untuk menegang maskinan ekstrim ini. dan kemiskinan sejak keseluruhan sebenarnya yaitu perlindungan sosial dan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, untuk tahun 2021 ini selain program yang sudah berjalan, selain program yang sudah diatakan, ada pertempatan untuk menggunakan tiket guna terakhir, itu akan bantuan tambahan untuk berubah sampaikan kepada 25 kontrak. Terima kasih. Terima kasih.